Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nasiya ID Channel Gimana liburan tahun barunya? Sudah pergi kemana aja nih teman-teman? Kalau masih bingung mau kemana, coba deh tonton video ini barangkali cocok untuk tujuan liburan teman-teman berikutnya Nah, kali ini kami berkunjung ke salah satu kebun binatang yang indah yang ada di Sumatera Utara Yaitu Rahmat Zuen Park yang berada di sekitar perbaungan, tepatnya di Desa Bengabing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Seperti apa kebun binatangnya? Tonton video ini sampai habis ya Ini adalah jalan menuju lokasi wisata Rahmat Zuen Park Setelah dari jalan lintas, kita harus melewati jalan desa dan perkebunan yang cukup rusak dan melelahkan Tapi tenang saja, masih bisa dilalui kok Lokasi kebun binatang ini tidak begitu jauh dari kota Medan Hanya berjarak kurang lebih 47 km atau memakan waktu 1 jam 15 menit perjalanan Nah, sekarang kita sudah berada di depan kebun binatang Rahmat Zuen Park Sebelum masuk, kita harus membeli tiket masuk dan tiket kendaraan yang kita perkirkan tadi ya Harga tiket masuk ke kebun binatang ini dibanderol dengan harga Rp20.000 per orang Sedangkan untuk tiket parkir kendaraan Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil Oh iya, untuk anak-anak dibawa umur 2 tahun gratis ya teman-teman Dari pintu masuk, kita akan disuguhi pemandangan kendaraan antik dan pepohonan yang sangat memenjakan mata Oh iya, tapi dilarang untuk menaiki kendaraan ini ya teman-teman Kecuali hanya untuk berfoto di sebelahnya Di tempat ini juga menyediakan mushola dan kamar mandi ya teman-teman Barangkali teman-teman ingin melaksanakan sholat di tempat ini bisa ya Musholanya bersih kok Ada juga nih Kids Jona Playground Di dalam Kids Jona Playground ini terdapat kolam renang untuk anak-anak yang ingin mandi-mandi Dan ada juga terapi ikan Barangkali teman-teman ingin mencoba Eits, tapi gak gratis ya teman-teman Untuk kolam renang dibanderol dengan harga Rp10.000 per orang Dan untuk terapi ikan Rp10.000 per orang Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita mengelilingi kebun binatang ini Nah, ini adalah hewan pertama yang kita jumpai di kebun binatang ini Ada yang tahu apa nama hewan ini? Nama hewan ini common marmoset ya Pasti pada belum tahu, hi 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 Oh iya, di tempat ini banyak menyediakan spot berfoto yang sangat bagus Contohnya, ini salah satunya It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita menelusuri kebun binatang ini Pemandangan disini sangat bagus dan bersih ya teman-teman Tampak kebun binatang ini sangat terawat Ada juga nih tempat duduk di kebun binatang ini Yang bisa kita duduki untuk beristirahat ya teman-teman Oh iya teman-teman Kebun binatang ini dibangun mulai dari tahun 2017 Dan masih terus dikembangkan sampai sekarang Luas dari kebun binatang ini kurang lebih 20 hektare Kebun binatang ini menjadi kebun binatang terluas kedua setelah kebun binatang Medan Zoo Kebun binatang ini tidak hanya menunjukkan pesona dari koleksi binatangnya saja Tapi juga banyaknya spot-spot untuk berfoto yang bagus di kebun binatang ini Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah keluar dari zona Afrika Dan masuk lagi ke kebun binatang tadi Karena untuk sekarang ini hanya sedikit yang bisa kita lihat di zona Afrika tadi ya Oh iya teman-teman Di kebun binatang ini wisatawan tidak boleh memberi makan binatang sembarangan ya Namun teman-teman bisa memberi makan rusa ini dengan membeli makanan yang dijual oleh petugas disini Dan diawasi mereka ya Untuk harga makanannya dibanderol dengan harga 5.000 rupiah per cup Ada juga nih selfie spot Disini teman-teman bisa memegang binatang atau berinteraksi dengan satwa yang ada di spot ini Sambil berfoto dan diawasi oleh petugas yang ada disini ya Untuk berinteraksi dengan satwa di spot ini dibanderol dengan harga 5.000 rupiah per orang Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu jalan-jalan kita di Rahmatju N Park ini Karena keterbatasan waktu hanya dapat mereview sedikit dari pesona kebun binatang ini Jika ada kesalahan penyampaian informasi ataupun kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari kami nantinya Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman